Kalau di dunia fashion sendiri sebenernya aku emang udah suka kayak rework baju-baju kayak dari SMP itu aku udah mulai kayak bongkar-bongkar lemari ibu aku loh kayak nyari baju-baju lama dia terus aku kasih ke penjahit kayak misalnya tangannya diganti kayak gitu-gitu emang udah suka gitu dari SMP waktu-waktu flashback ke belakang lagi tapi gak bener-bener kepikiran oh nanti aku mau jadi fashion designer nih atau aku mau berkecimpung di dunia fashion belum kepikiran kesana gitu cuman suka rework itu doang baju-baju ibu aku nah pas SMA nih SMA akhir itu juga kayak dari kelas 2 SMA ke kelas 3 itu tuh baru mulai kenal Instagram gitu loh Instagram baru mulai bonggitu yang aku maksudnya yang aku baru download Instagram gitu nah mulai tuh kenal kayak influencer fashion waktu itu aku suka banget sama Mega Iskanti tuh influencer hijab dulu dia baru muncul banget terus Taudian Pelangi nah mulai dari situ aku ngerasa kayaknya aku tertarik deh berkecimpung di dunia foto-foto kayak gitu terus desain-desain baju jadi sebenernya kalau ditanya ketertarikan di dunia fashion yang oh aku pengen nih kesana gitu itu kayaknya dari kelas 2 antara 2 atau 3 SMA kalau karya pertama sebenernya karena aku terus kuliah kan di jurusan fashion ini jadi ada karya akademik sama non-akademik kalau yang bener-bener pertamanya itu emang dari akademik jadi emang tugas kampus gitu loh kan kalau di aku ada tugas studio pertama aku itu adalah bikin baju ready to wear busana dasar jadi itu adalah karya pertama aku sih waktu itu aku ngambil temanya pinbok pinup sama handbok Korea gitu nah kalau yang non-akademiknya karya pertama itu waktu aku ikut lomba yang di luar kampus ya yang waktu aku ikut lomba nama lombanya Asia Students Award nah itu aku ngambil tema tentang Jepang-Jepang gitu deh kalau achievement dan momen yang gak bisa dilupain kayaknya run away deh jadi aku kan dulu waktu kuliah suka ikut-ikut lomba gitu kan dan emang dari awal kuliah tuh kayak aduh pengen banget run away pengen ngerasa gimana rasanya fashion nah yang aku gak bisa lupa mungkin salah satu momen achievement yang aku berkesan gitu ya dan gak bisa aku lupain itu adalah waktu pertama kali aku run away dimana karya aku bener-bener on model yang bener-bener model gitu kan kalau misalkan kuliah modelnya teman-teman kita doang gitu tapi kalau misalkan yang di lomba ini run away beneran baju kita dipakai oleh model beneran dan nama kita dipanggil di stage terus baju kita tuh jalan di bawah spotlight itu sih yang kayak pengen lagi gitu kalau misalkan proses ngedesain sih yang pertama paling yang biasanya aku lakuin ya nyari konsepnya dulu nih jadi desain yang mau kita bikin itu konsepnya apa terus bikin mood board jadi kayak kalau mood board itu mood warnanya gimana mood teksturnya gimana terus inspirasinya dari mana terus nanti fabric atau kain yang mau kita gunain tuh kain apa kayak gitu-gitu sih jadi bener-bener konsep dulu abis itu dari konsep baru nanti kita desain boleh manual boleh digital ngedesainnya baru nanti kita cari bahan terus udah bikin sampling bikin pola bikin sampling terus udah dijait deh kalau untuk bisnis dari konsep yang tadi aku bilang mood board cari kain sampai desain itu dari aku cuman kalau udah pola sampling itu ada tim yang menginspirasi di dunia fashion sebenarnya banyak sih ya dari luar maupun dari dalam negeri kalau misalnya lokal brand kayak Hapa Official Kala yang sekarang lagi bagus terus Hatako juga banyak sih kalau misalkan dari brand kalau dari desainer ada Rani Hata ada Itang Yuna sebenarnya banyak deh desainer dan lokal brand sebenarnya kenapa colorful itu jawabannya subjektif banget jadi dari dulu kuliah sampai sekarang emang aku lumayan konsisten sama ngeluarin koleksi yang colorful yang tadi aku bilang bener-bener subjektif karena aku suka dan mood dan bisa dibilang passionnya ya di warna-warna itu gitu loh aku sering nyoba aku ngebikin sesuatu yang agak lebih dark lebih gelap tuh aku gak dapet gitu loh feelnya jadi aku lebih joy ngerjain sesuatu yang ada warna yang colorful gitu nah sebenarnya aku juga malu sih sebenarnya kalau misalkan tanya arti dari Popels karena itu kan aku bikin waktu aku masih kuliah aku masih semester lima dan bener-bener agak klasik sih menurut aku kalau misalkan aku bilang sekarang gitu nah jadi sebenarnya arti dari Popels itu gabungan dari dua kata itu popular artinya popular popular culture jadi kayak aku pengen ngebikin di Popels itu sesuatu yang lagi populer yang lagi in tapi tetap on track gitu tetap Popels tapi lagi orangnya sukanya apa gitu nah kalau kan Pop itu populer kalau Popels Popels itu sebenarnya berasal dari pupil mata kebayang gak jadi apa sih namanya kan aku selalu ngebikin produk-produk dari Popels itu berwarna gitu loh kayak warna kayak warna-warnanya yang eye-catching gitu intinya jadi kenapa pupil mata karena kan ya ampun aku juga malu sebenarnya si pupil mata ini kan fungsinya kayak menangkap cahaya yang masuk mata sehingga mata bisa menangkap cahaya terus tau oh ini warna merah gitu karena ada cahaya gitu sih gak nyambung ya sebenarnya tapi itu deh waktu aku mulia dulu berpikirnya oh ya udah pupil mata warna gitu soalnya emang dari dulu aku tuh kepikirannya aku gak mau kerja deh kayaknya aku gak mau kerja di orang gitu jadi dari semester lima itu sebenarnya aku dilatar belakangin oleh dapet beasiswa gitu nah sedangkan kan aku udah udah ada budget nih buat bayar SPP gitu nah sedangkan semester lima itu aku dapet beasiswa dari Telkom terus jadi uangnya aku pake buat memulai usaha itu daripada kayak uangnya habis aku pikir yaudah deh mulai usaha dulu gitu sebenarnya idenya yang tadi aku bilang populer jadi aku agak aku sih namanya sebelum ngeluarin produk di Popels itu aku searching bukan searching kayak research dulu apa nih yang lagi populer gitu apa nih yang lagi orang suka itu sih kayak apa yang lagi orang suka terus aku modifikasi menjadi apa yang orang suka dan karakter Popels gitu loh jadi kayak gimana aku menyajikan atau ngeluarin koleksi yang orang tuh lagi suka tapi ada touch Popelsnya gitu so far yang paling banyak kejual itu kemarin waktu Popels ngeluarin koleksi Fast namanya Yuka Fast jadi waktu aku ngeluarin Fast itu kan emang lagi orang suka Fast gitu nah Popels ngeluarin Fast yang agak beda gitu dari orang-orang keluarin biasanya jadi si Fast Yuka Fast ini sampingnya tuh kebuka jadi benar-benar bisa muat dari ukuran yang kecil banget sampai ukuran jumbo sekalipun itu bisa pakai karena dia sisi-sisi kiri-kanannya ini gak ada jahitan gitu loh tapi tetap Fast gitu dan ada tali-tali gitu mungkin dari situ orang-orang suka agak unik gitu kata mereka mah gitu jadi Fast tapi agak unik makanya sejauh ini yang paling laris tuh si Yuka Fast itu yang paling susah di bagian produksi dari Popels ya sejauh ini rajut sih jadi aku juga ada ngeluarin Fast juga rajut jadi setelah Yuka Fast itu aku udah stop produksi aku ngeproduksi Fast lagi tapi dengan sistem dirajut cuman desainnya ini kayak agak susah gitu loh dia kan manual jadi aku tuh bikin pelanya kotak-kotak gitu sih jadi ada motifnya si rajutannya itu ada kotak-kotaknya gini sedangkan si kotak-kotaknya ini harus disambungin pakai tangan makanya jadi kayak lama gitu prosesnya bisa kayak satu minggu itu cuma bisa sekitar sepuluhan Fast sedangkan kalau misalkan Fast yang biasanya seminggu itu bisa ratusan gitu loh dibikinnya tapi kalau yang rajut motif kotak-kotak ini cuman bisa sepuluhan jadi produksinya juga lama kalau untuk memulai usahanya kalau dulu ya bukanya itu dimana kayak aku udah ngerasa melakukan yang maksimal nih gitu udah ngebikin produk yang menurut aku baik waktu itu terus juga fotonya udah yang baik udah aku lakuin yang terbaik gitu tapi waktu launching kayak lo kok gak ada yang beli gitu loh terus kesini-kesini udah mulai ada yang beli terus uangnya kok gak nutup gitu loh jadi agak susah manage uangnya terus apa sih namanya menjangkau pasarnya juga kayak agak susah itu sih awal-awalnya ya nah kalau sukanya tadi kan buka nah kalau sukanya itu adalah aku happy aja gitu menjalani popels ini dari awal banget sampai bisa kayak sekarang gitu walaupun ya belum gede-gede banget sekarang tapi lumayan gitu perputaran ini yang udah udah enak jadi kayak apa sih melihat bahwa dulu ya awal-awal orang ada yang beli lo kok ada yang beli gitu-gitu itu sih kayak sukanya produk kita dipakai oleh banyak orang kayak gitu jadi kayak happy aja gitu lah produk aku dipakai sama ini sama ini sama ini kayak ada kepuasan tersendiri tips untuk orang yang mau bangun usaha atau buka bisnis sebenarnya harus kuat sih kataku bisnis itu susah susah gampang jadi awal-awalnya emang susah banget tapi kalau misalkan kita udah ketemu jalannya nih kayak kesananya tuh udah lumayan gampang gitu nah mungkin kalau untuk awalnya niat niat tuh harus bener-bener kuat banget dan harus bener-bener ilmu tuh cari terus-terus terus-menerus gitu loh kalau misalnya kita udah punya ilmu nih jangan mengandalkan cuma ilmu itu doang jadi kita harus ikut seminar terus lihat-lihat video orang-orang di youtube jadi mau belajar terus-menerus kataku karena kalau misalkan buka bisnis di dunia fashion ini perkembangannya bener-bener cepet banget perkembangan terus selera pasar itu bener-bener cepet banget berkembangnya jadi kita kalau misalkan mau buka usaha itu juga harus mengimbangi si customer kita ini loh jadi kita harus lari cepet gitu kita harus banyak-banyak belajar juga terus pokoknya wawasannya harus bener-bener luas sih kataku kalau misalkan mau buka usaha dan niat dan apa ya itu sih niat dan harus banyak belajar sebenarnya komentar pedas sih paling sebenarnya dari ini ya dari keluarga sebenarnya aku mengerti sih keluarga itu bukan kayak ngasih hate comment atau gimana-gimana lebih ke kurang percaya gitu kurang percaya sama aku makanya sekarang aku kayak semangat gitu salah satunya adalah untuk ngebuktiin gitu loh ke keluarga bukan ngebuktiin yang lior nih gue bisa kayak gini bukan kayak gitu maksudnya ini aku bisa loh karena sejujurnya dari awal aku tuh gak didukung sebenarnya dari orang tua terutama ibu aku untuk terjun ke dunia fashion ini karena dia kayak menganggap apa ya kuliah di jurusan fashion terus terjun di dunia fashion itu kayak gak menjanjikan gitu loh menurut dia waktu itu nah dari ketidakpercayaan keluarga ini sebenarnya yang ngebikin aku down waktu itu tapi di sisi lain kayak oke aku bisa nih gitu sih sebenarnya dari keluarga sendiri tapi bukan yang negatif yang ngehate comment atau gimana lebih ke gak percaya dan aku sebenarnya down tapi justru lebih semangat gitu sebenarnya aku suka sih kalau misalkan ditanya apa yang membuat bertahan sejauh ini karena aku happy dan enjoy ngejalaninnya gitu kan kalau misalkan aku setiap hari sedih terus setiap hari homesick terus disini juga gak enjoy aku rasa aku juga bakal pulang gitu ke belitung dan gak bakal bertahan disini jadi ya salah satu-satunya jawaban aku kenapa bertahan ya karena aku happy dan enjoy gitu ngejalanin apa yang ada apa yang aku lakukan disini kesannya buat kalian yang mau memulai usaha tapi takut kayak gini kalau misalnya kita selalu takut gitu kayak kita gak bakal tahu nih kita bisa atau enggak mungkin sebenarnya kita bisa nih menjadi apa yang kita mau dan kita pikirkan tapi karena kita takut kayak dipenuhi rasa takut jadi kita gak mau nyoba akhirnya kita gak bakal pernah tahu gitu jadi kalau misalkan kalian mau menjadi pengusaha ya dicoba dulu siapa tahu sebenarnya hasilnya atau kalian bisa menjadi sesuatu yang kalian gak duga-duga gitu sebelumnya jadi pesannya adalah coba aja dulu benar-benar senekat itu kayak aku aja aku dari anak pulau gak tahu apa-apa merantau sendiri ke kota Bandung benar-benar gak ada basic aku bukan anak SMK yang bisa jahit aku gak bisa gambar benar-benar nol gitu dari belitung terus merantau sendiri tadi yang udah aku bilang buktinya bisa kok gitu apalagi kalian nih yang tinggal di kota terus semuanya sekarang digital serba mendukung kataku sih semua orang harusnya bisa ya kalau mereka mau dan mau nyoba